Lagu Rahasia Dendam Dalam wawancara dengan Kompas.com pada selasa 10 Agustus 2022, Tony Merle mengatakan bahwa penggarapan lagu ini membutuhkan waktu yang tak sebentar dalam produksinya. Lagu Rahasia Dendam baru rampung setelah satu tahun pengerjaan. Hal ini karena perlu ada diskusi panjang mengenai isi skrip film terkait bagaimana isi cerita dan karakter ibu di dalam film tersebut. Dia mengatakan lagu ini diciptakan pada tahun 2019, di mana saat itu film penghabis setan 2 communion masih dalam proses syuting. Kemudian pada pertengahan tahun 2020, lagu tersebut rampung, lalu pada tahun 2021 dimixing dan dimastering. Selanjutnya, lagu ini pun menjadi kolaborasinya dengan sang sutradara Joko Anwar sebagai penulis lirik. Menurut Tony Merle, salah satu kesulitan dalam proses pembuatan lagu ini adalah saat meramu suara musik. Apalagi, lagu untuk os penghabis setan 2 communion ini harus berkaitan dengan lagu sebelumnya, yaitu Kelam Malam. Iya, jadi bukan masalah gimana-gimananya, tapi lebih ke waktu itu kepentok akan masih belum dapet ya eranya di era si Kelam Malam ini, kan ditutup hanya risaunya lumayan ribet lagi gitu, karena kan enggak buatnya kan di Kelam Malam sendiri tahun berapa tuh filmnya, 2017 ya kan. 2017, waktu bikin Kelam Malam sendiri itu udah dapet nih sound yang udah enak ya. Nah akhirnya saya harus buat lagi di 2019, sound yang saya buat kelam malam itu udah lupa tuh, Aduh Sony, kayak gimana ya ngerti itu ya gitu. Eranya sekulik lagi satu-satu tuh gitar gitu, sound gitarnya, bassnya gitu. Sampai eranya dapet, bener-bener dapet mendekati lebih ke Kelam Malam, karena itu dia, karena satu kesatuan kan di dalam satu album ini gitu. Tony menjelaskan bahwa sebenarnya lirik lagu ini berisi hal-hal yang romantis. Dia mengaku tak pernah mengarahkan lagu tersebut ke hal-hal yang menyeramkan. Lagu ini dijelaskan Tony menggambarkan bagaimana seseorang yang jatuh cinta di era tahun 60-an. Kenapa ya pengalamannya waktu buat rahasia dendam tuh enggak mikirin lagu ini jadi serem yang tadi gue bilang di awal ya. Bikin lagu Kelam Malapun atau sampai rahasia dendam ini bikin lagu ini mikirnya hal-hal romantis sih. Hal-hal romantis, emang kort-kort romantis aja gitu yang dampang diingat, nostalgik ya gitu. Terus, orang dulu gimana sih kalau misalnya jatuh cinta atau ya jaman nih ya sih ibu ya di era-era itu. Kan ceritanya tuh album itu tahun 60-an kan. Menurut Tony, lagu ini justru terkesan seram karena digunakan dalam soundtrack film penghabisatan 2, Communion. Menurutnya, lagu ini hanya bercerita tentang dendam seseorang menunggu pasangannya yang tak kunjung datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!